salam sehat jembal lagi di channel tanya dokter baran video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari angelita ya di salah tiga yang bertanya dok saya dua minggu ini kenal wasir luar apakah kalau dibiarkan tidak apa-apa ya sebelum saya menjawab pertanyaan dari angelita di salah tiga saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya silahkan tulis di link beritanya dokter barang saya akan jawab dan aku di channel YouTube tanya dokter barang dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya ikuti Insight by dokter barang setiap Rabu jam 10 pagi undangan ada di Instagram tanya dokter barang 12 hari sebelumnya saya upload ya kembali kepada Angelita dari salah tiga yang dalam dua minggu ini menderita wasir luar ya wasir luar itu apa yaitu wasir yang terjadi di luar maksudnya wasir atau ambien atau hemorrit yang terjadi di bawah dari garis linia dentata ya Jadi kalau ini kulit anus masuk ke dalam anus gitu itu ada bagian yang seperti gigi itu linia dentata ini anal skin atau kulit anus baik di luar atau masuk ke dalam anus ya namanya anal skin di bawah garis ini kalau terjadi pembengkaan wasir itu namanya wasir luar kalau yang di atas itu wasir salah di dalam manusia wasir luar itu tiba-tiba terjadi saja ya kalau kita PAP keras atau tiba-tiba diare maka tiba-tiba anus kita di bagian luarnya itu bengkak atau agak kedalam sedikit ganjel gitu bengkak dan ganjel itu wasir luar tetapi kalau kita sudah mengalami wasir yang keluar masuk-keluar masuk kemudian enggak bisa dimasukkan terjadi di luar itu wasir dalam derajat 4 itu bedanya wasir luar dan basir dalam derajat 4 ya terus bagaimana kalau dibiarkan tidak jadi masalah ya dibiarkan eh biasanya kalau orang yang udah wasir luar yang kecil ya cukup rendam air anget atau secara alamnya hari kelima dia mulai kempes mempercepat pengempesannya direndam air anget pagi suri 10 menit gitu ya sehingga dia cepat ngempes kalau kecil akan hilang sama sekali tetapi kalau besar akan meninggalkan sisa jaringan kulit yang nolor saja ya itu tidak apa-apa ya cuma harus diingat bahwa wasir luar secara penelitian akan kamu lagi 50% bila BAB keras atau BAB diari jadi kalau kita sudah meledak wasir luar dibiarkan tidak tidak apa-apa tapi dijaga jangan sampai muncul lagi dengan cara tidak boleh BAB keras tidak boleh makan makanan yang membuat kita diari jadi pertanyaan dari Angelita di salah tiga yang sudah dua minggu mengalami wasir luar kalau dibiarkan bagaimana tidak jadi masalah ya tidak apa-apa rendam air anget pagi hari sore 10 menit saja kalau nyeri ya minum obat nyeri apa saja ya jelas ya Angelita dan saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di tanya dokter Paran saya akan jawab dan upload di channel di YouTube tanya dokter Paran dan yang mau konsultasi langsung bersama saya ikuti Instagram tanya dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi undangan ada di Instagram tanya dokter Baran 12 hari sebelumnya saya upload hai hai